Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali update teren akan memberikan Hasil pertandingan Aturannya terlambat ini Semalam membuatkan Tapi aduh Seagak miris juga menontonnya Jadi pagi ini baru saya membuatkan ini Dimana di IFC Challenge Cup 2024 Untuk putra Pada hari minggu kemarin Tanggal 2 Juni 2024 Dimana pertandingan Pulce IFC Challenge Cup 2024 Isatowon Bahrain Mempertemukan Timnas Indonesia Melawan dengan Korea Selatan Hasilnya miris sekali Aduh Tidak tega saya sebenarnya nontonnya Tetapi apa boleh buat Karena Pihak dari PBVSI Pengen Regenerasi Pengen memberikan pengalaman Kepada para pemain muda kita Baik putra Muku putri Tetapi Akhirnya Hasilnya sungguh luar biasa Dimana Indonesia Berhasil Takluk 0-3 atas Korea Selatan 11-25 11-25 16-25 9-25 Luar biasa Tim Regenerasi Dari Poli Putra Indonesia Ini banyak sekali komentar Timnas Poli Timnas Poli Baik putri Dan putra Yang senior-senior Tidak diturunkan Malahan Menurunkan Para pemain muda Yang jelas sekali Berbanding Sangat jauh Dan hasilnya Sekali lagi Sangat miris Aduh Kasian Pausan Nibras Dan kawan-kawan Di laga perdana Pulce APC Challenge Cup 2024 Sangat mudah Sekali dipatahkan Oleh lawan Terbukti Dari skornya Yang sungguh Luar biasa Lodri Mas Paitelas Balaku Manager tim Indonesia Mengatakan Pemain Indonesia Gerogi Dan demam panggung Lah betul Demam panggung Mereka semua memang Pemain muda Yang sebagian besar Baru bertanding Di tingkat Asia Namun itu bukan Sebagai Excuse Sudah tahu Pemain muda Masih diturunkan Nah kita akan Lihat Beberapa komentar Saya akan cari Komentar-komentar Dari para netizen Indonesia Ini Saya tidak Maksudkan Namanya ya Tapi saya Lansir dari Polinius ini Semuanya Karena mereka Mikir kompetisi Asia tidak lebih Penting dari Liga sirkus Keliling Hashtag Rombak VB VSI Hashtag Boykot Proliga 2024 Kemudian Komentar selanjutnya VB VSI Harus bertanggung jawab Parhan Halim Dauni Hariono Ripan Dan kawan-kawan Sedang di usia emas Malah Tidak Mewakil Yang bilang Pemain junior Untuk menambah Pengalaman Dan mental Tolong Lihat hasil ini Kalau kalah telak Dengan jarak Poin jauh Bukan nambah mental Tapi membuat Mental down Harusnya Sertakan juga 2-3 pemain senior Buat ngangkat mental Bermain Wah ini mantap Ini Ia memang Harusnya begitu Kalau mau Pemain muda Campur 2 atau 3 orang Pemain senior Yang sudah Berpengalaman Kemudian lanjut Regenerasi pemain Kali Regenerasi pengurus Benar diganti Nah itu Kemudian lanjut Ini komentar Ini lanjut Kalian kenapa sih Pada sensi banget Orang Target PBS Di peringkat 6 Bukan jadi juara AFPC Apalagi ranking Dunia dinaikin Wah Bapak itu Nonton gak Ini mungkin Maksudnya nih Ketua PBSI Tidak ada Komentar Yang Semuanya Komentar Yang minta PBSI Di Regenerasi Kemudian ini Target utama PBSI Adalah Medali Emasi Games Bonus langsung Dari Kemenpora Juara 1 Kalau APC itu Cuma poin Gak penting Menang juara 1 Juga Gak mungkin Makanya Si Games Adalah VNL Indonesia Pertahankan PBSI Ini nih Mohon Ad Kemenpora Bapak Ad Dito Arya Tejo Dan Ad Konipusat Segera Mengagendakan KLB Dengan pengurus PBVSI Provinsi Dan daerah Indonesia Dan Segera Memecat Seluruh pengurus PBVSI Saat ini Mohon Segera Dilaksanakan Demi Voli Indonesia Mendunia Dan Bersendik Kompetisi VIVB Atau VNL Dan Olimpiade Nah Ini Semuanya Komentarnya Hampir Sama Ini Mengingat VBS CD Rombak Kita Menunggu Hasilnya Mudah-mudahan Suara Negisi Para Pecinta Voli Indonesia Didengar Terус enacted Tidak Permette Tidak